Hai guys, kembali lagi bersama kami di Semuasiku. Di video kali ini, kita akan membahas soal fisika UTPK tahun 2018. Siap ya? Pelontar bola vertikal memiliki pegas dengan konstanta 10 Nm. Jika pegas ditekan sejauh 10 cm dan semua keseakan yang mungkin muncul diabaikan, masa bola agar kelajuan lontarannya 1 m per second adalah. Maka disini tentu energi potensial pegas yang dihasilkan oleh pelontar akan sama dengan energi kinetik dari bola. Energi potensial pegas setengah K delta L kuadrat, dan kinetik setengah M V kuadrat. Setengahnya bisa kita coret, K-nya disini adalah 10 Nm. Delta L 10 cm diubah dulu ke meter menjadi 10 pangkat min 1 m kita kuadratkan. Masanya dicari, kemudian V-nya 1 m per second dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan di 10 dikali dengan 10 pangkat min 2 sama dengan M kali 1 pangkat 2 ya. Maka M-nya kita dapatkan 10 pangkat min 1 kilogram. Nah sekarang kita tinggal sesuaikan dengan satuannya. Tinggal diubah ke gram, maka dikali seribu ya. 10 min 1, kita kali dengan 10 pangkat 3 kilogram. Maka masanya adalah 10 pangkat 2 kilogram, atau ini sama dengan 100 kilogram. Jadi jawabannya adalah yang E. 10. 20. 28. 20. 21. 21. 21. 22.